Intro Nama Siti Khamawa Lahir di Kampung Kauman Yogyakarta Kemudian saya empat bersaudara Lahir dari pasangan yang bernama Kiai Haji Hanat Nur dan Aja Siti Joharia Kalau ditanyakan mengenai kedisiplinan itu Pada era sekarang mungkin kurang begitu pas Sebab era sekarang orang anak itu harus bisa bebas menentukan apa-apanya sendiri Jadi kalau pagi saya bangun pagi Dibangunkan hanya pertama oleh wibawa orang tua saya Sehingga saya itu sudah terbentuk Suatu kedisiplinan yang mungkin dulu pun orang mengatakan Bahwa kamu itu ada worker holic Karena itu tidaklah menjadi paksaan Tapi lalu menjadi kenikmatan Sehingga dari hari ke hari itu semua pikirannya seperti itu Kemudian Bapak melihat harus di sekolah yang sekolahnya itu Sekolah agamanya juga lengkap Agama dalam arti umum Agama dalam arti khusus harus lengkap Karena dipandang tidak ada sekolah Maka Bapak mendirikan sekolah sendiri Namanya sekolah menengah agama Bahkan sampai akhir sekolahnya itu ada ujian Waktu itu ujiannya baru ujian bukan nasional Tapi ujian Jogja Waktu ujian di Jogja itu Nilai yang terbaik di Jogja itu Satu dari SMA satu Yang kedua dari SMA saya Yaitu saya sendiri Sehingga pada waktu saya mau masuk UGM Tidak ada kesulitan Dulu itu tinggal nilai Nilai saja Nilainya bagaimana baik Baik-baik akhirnya bisa Jadi saya bisa masuk ke semua fakultas Iba dia Tapi yang dipilih Dulu-duulu fakultas sastra Saya lulus bersama dengan Mbak Yusaya Dan oleh orang tua saya Sudah sekarang masuk saja di fakultas sastra Kemudian pilih sekarang Yang besar yang Mbak Yusaya suruh milih Dulu aku carry Dulu aku carry Karena yang muda Mbak Yusaya milihnya sastra barat Saya sastra Indonesia Loh gitu cerita ini Ada waktu itu pelajaran yang saya sangat tidak suka Marah sekali kalau dapat segitu Tapi oleh orang tua saya Kalau kamu sungguh-sungguh akhirnya kamu jadi Bisa Yaitu apa pelajaran apa Sanskerta Akhirnya justru saya bisa mendapatkan itu menjadi dominasinya disitu Di sanskerta, di Jawa Kuno dan sebagainya Yaitu pada bidang filologi Kuliah Berjalan dengan lancar Karena sudah terbentuk sekolah itu seneng Itu kalau kuliah pada waktu itu Ada kuliah sore Pagi, siang, sore Kalau kuliah itu sampai sore Seneng Bukan main Jadi artinya menikmati sekali Dan kemudian dengan bekal pengetahuan Bahasa Arab saya Saya pun langsung diangkat oleh Almarhum Bapak Profesor Sumati Sumotikdo Itu yang mengangkat saya menjadi dosen di Fakultas Sastra Nah pada waktu itu saya diberi tugas Diberi tugas untuk pertama kali namanya kan mahasiswa pembantu Pangkatnya waktu itu namanya golongan F2 Yang sekarang tidak ada itu pangkat-pangkat itu Nah itu setiap hari datang di Fakultas Suruh milih kata-kata Indonesia yang berasal dari Bahasa Arab Di semua terbitan Itu Saya ingat jadi saya masih punya dokumen itu hasil kerja saya itu Dari situlah kemudian saya meningkat menjadi dosen Mengajar siapa-siapalah begitu mengenai Bahasa Arab Kemudian saya juga disuruh mengajar Sastra Arab Banyak mata kuliah-mata kuliah yang disuruh mengajar Sastra Arab Di antaranya yang saya juga mengajar ini Sejak dari pertama kali adanya Sastra Arab saya sudah mengajar Karena waktu itu dibentuk oleh Bu Baroro dan sekretarisnya saya Sehingga saya juga mengajar itu di Sastra Arab itu Itu pengalaman saya mengajar Nah kemudian di Fakultas itu saya pertama kali dalam jabatan Masuk sebagai sekretaris jurusan Sekian lama Lama saya sampai 10 tahun Bagaimana itu Saya aslinya saya dari jurusan Sastra Indonesia Tapi kemudian saya Mengajar di Sastra Arab Kemudian saya Mengajar juga di jurusan-jurusan yang lain Kemudian juga saya mengajar di IKIP Dulu namanya masih IKIP Jadi tahun 1963 saya mendapatkan SK mengajar di UGM Saya itu suka bahasa asing Jadi waktu itu ada kursus bahasa Perancis Saya ikut kursus bahasa Perancis Tiba-tiba saya itu ditanya oleh Dekan waktu itu Bu Lastin Bagaimana Bu Hamamah Bu Hamamah ini terpilih untuk dikirim ke Perancis Mau apa tidak Zaman ini gampang ya Ya aku bismillah mau Dari situlah saya lalu studi di Perancis Dan tidak hanya studi saja saya harus mendapatkan degree Dulu namanya ada Doktor de l'Universite Jadi saya berangkat di sana Dua tahun saya di sana Itu pelajaran saya ke luar negeri Dan itulah satu kenikmatan yang sangat besar Karena saya merasa saya bisa dapat studi di luar negeri Melihat dunia begitu indahnya luasnya Pola pikir yang begitu luasnya ini Nah saya pulang dari Perancis Itu saya harus menjabat menjadi ketua jurusan Berapa periode? Belum selesai dua periode Sudah saya harus bertugas lagi ke Belanda Dari Belanda Kemudian saya pulang pergi lagi ke Inggris Jadi terus-terus muter seperti itu Sehingga saya sudah keluar negeri berkali-kali itu Jadi saya mulai dari tadi Sekretaris jurusan Ketua jurusan Arab Ketua jurusan Perancis Kemudian saya Apa namanya Wakil pembantu dekan bidang akademi Kemudian dua periode Kemudian dekan Begitu dekan selesai Langsung saya ke utara Jadi sekretaris senat Sekretaris senat Kemudian langsung ke MBA Kemudian ke MGP Sudah pokoknya Di utara sampai 12 tahun Jadi sepanjang waktu itu Hidup saya ya Filsawat hidup saya Judulnya itu sebenarnya hanya sederhana dan sangat umum Dimana ada kemauan Disitu ada jalan Dan untuk itu Maka tidak ada jalan buntu Tidak ada jalan buntu Sesulit apapun Akan bisa disiangi Persoalannya adalah Mau atau tidak kita menyangi itu Wegah Atau tidak kita menyangi itu Itu persoalannya Jadi apakah saya tidak mengalami kesulitan Banyak sekali yang saya alami Tapi saya selalu melihat celah Jadi jangan cepat-cepat mundur Ada nyalangan Tapi itu akan bisa Dan Alhamdulillah Kemudian berikutnya Apa yang diberikan oleh Tuhan pada kita itu Harus kita syukuri Saya sepanjang umur hidup saya ini Saya merasakan rasa syukur saya pada Allah Sehingga saya sekarang misalnya mempunyai uang 5 ribu Besok akan jadi 10 ribu Lusa akan jadi 15 ribu Dan seterusnya tidak akan berkurang Tidak akan berkurang Karena rasa syukur saya Apa yang saya peroleh rasa syukur Lalu sekarang apakah Kalau begitu semua kemauannya terpenuhi oleh Allah Tidak semua terpenuhi Allah mempunyai kebijaksanaan Lebih daripada kebijaksanaan kita Yang harus diikuti Apa artinya Artinya kalau kita ikhlas dari apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan Tuhan akan memberikan sesuatu lebih Yakinlah Yakin akan bisa seperti ini Ini yang saya hadapi Sehingga saya tidak pernah merasa jalan buntu Saya tidak merasa ada susah dan itu tidak Jadi semua saya kembalikan pada Allah SWT Dan kalau orang mengukir itu Itu pasti akan bisa Pasti akan bisa mencapai semuanya Allah tidak akan memberikan satu Tiba-tiba terus Terus langsung Kamu minta langsung diberi Tidak Kalau tidak diberi itu berarti Allah menangguhkan Kalau menangguhkan itu berarti Itu akan tangguhannya itu menjadi lebih baik Daripada kalau diberikan pada waktu itu Itu yang harus diperhatikan Usaha keras Usaha keras Keras dan keras Kemudian saya punya pikiran Bahwa Kalau kuliah Tidak cukup Di Indonesia Studi tidak cukup Di Indonesia Harus keluar Keluar dan keluar Karena dengan keluar itu akan menambah wawasan Apakah di luar negeri itu enak Tidak Ngerkoso Studi di sana itu ngerkoso Tapi kalau itu akan dijalani Maka itu akan membentuk jiwa Serius Sungguh-sungguh Dan tidak wegah Kangelan Itu loh Ya itu aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!